Iya, tadi ngomong soal politik supaya kemudian orang berpolitik itu tidak ngawur ketika menjadi pejabat, ketika bisa pegang polisi, apakah kemudian setiap orang yang menari-nari di atas penderitaan orang lain, yang dia cari keuntungan, pasti akan kena karma pula, karma pusat kira-kira yang jati pasti, sekarang ini kan di tengah-tengah pemilihan pilpres ya itu banyak faktor-faktor yang nunggang dalam bercerita masa lalunya ketika umur 1-5 tahun kira-kira bagaimana kegiatan-kegiatannya supaya menjadi inspirasi bagi anak-anak muda hari ini terima kasih saya juga merasa terima kasih kepada adik-adik itu saya berpolitik itu sebelum itu perlu dijelaskan arti politik ya oleh karena itu kenapa mesti dijelaskan supaya orang-orang yang berpolitik memakai cap politik tidak ngawur karena kalau ngawur nanti jadinya ya jadinya ya seperti sekarang ini negara kita sudah berubah tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan tapi masih ngotot terus gitu loh apakah politik itu saya tuh pernah jadi rektor di sekolah swasta ya di Malang ini lulusan sarjana politik juga ekonomi juga spiritual nah politik itu artinya dari kata-kata poli dan etika pergaulan yang penuh kesopanan dan kesantunan saya ulangi politik dari kata-kata poli dan etika artinya pergaulan yang penuh kesopanan dan kesantunan oleh karena itu menata suatu negara duduk di dalam suatu lembaga politik harus ngerti tentang filosofis politik itu janganlah kesana mengebutku karena ambisi pribadi selama hidup masih enak tetapi nanti disananya akan ditakit ribuan tahun karena menderitakan rakyat yang sebenarnya harus dilindungi harus disejahterakan dan harus ditentrem dan ayemkan hidupnya memahas bahasanya saya campur-campur supaya karena hampir seluruh musang itu ngertilah sedikit-sedikit tentang bahasa Jawa saya berpolitik setak umur kira-kira 3 tahun ini ini tetap saya simpan sampai kapanpun supaya dibelihara anak cucu ini isinya apa isinya adalah pedang milik bapak saya di desa Papungan Kanigoro Blital namanya Noto Karni meskipun beliau itu keluarga dalam keraton Solo dia panggil ke Solo untuk ngambil haknya beliau tetap tidak mau pengen menjadi rakyat biasa karena bapak sadar bahwa negeri ini masih perlu diperjuangkan karena para leluhur perjuangannya belum selesai lalu pada waktu saya masih kecil diajak bapak perang ayo deh beliau mau masuk ke Kanigoro nih ayo perang dengan membawa ini saya dikeluar saya masih kecil saya masih kecil saya masih kecil perang perang lalu di tengah jembatan ternyata sebelumnya bapak dengan saya sudah pilih ke desa untuk supaya orang desa nanti kalau sewaktu belanda mau masuk Kanigoro di halau di tengah di tengah jalan ternyata entelnya entelnya belanda pun lebih lebih canggih mau dimasukkan kejuran yang kira-kira di dalamnya 20 meter dia gak lewat situ lewat utara tapi bapak saya juga lebih pinter para tokoh-tokoh perjuangan pada waktu di belitar sudah disiapkan di desa sekadangan disana dengan granat dan peluru-peluru tembakan teng-teng dimasuki granat meledak semua ini ada tiga teng besar pada waktu itu ngangkrak jadi besi tua di makam desa papungan itu sekitar 5 tahun jadi sangat tidak langsung saya sudah berpolitik setelah itu lalu timbullah mempertahankan kemerdekaan kelas ke-1 ke-2 kan ada bapak dengan keluarga semua bergerak ke gunung di daerah saya masih ingat ditampung oleh seorang tokoh gunung yang namanya Mbak Sonto orangnya gede di menurut saya kalau wayang yang mau di party kalau ngomong itu dan iklas banget orang desa itu iklas banget menolong para pejuang itu kalau waktunya makan itu dipanggil semua kan di gunung jadi ayo ini kodok boleh makan itu gue lewis matong sering dibisik sama ibu mbak coba banter banter di rumah di rumah di rumah mbak bergerak 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 dari kemerdekaan kita itu bukan diberikan dengan cuma penuh dengan korban perasaan korban jarah daging nyawa yang tidak karukan ini sampai kira-kira umur sekitar 5 sampai 10 tahun itu pelajaran politik saya seperti itu lalu sekarang ada lagi mas kira-kira sekitar tahun berapa yang perlu ditanyakan barangkali gini yang saya denger kabar yang itu waktu kecil katanya suka sama film bro suka bikin-bikin film perang-perangan begitu coba diceritakan sebenarnya ini juga lucu saya itu karena suka suka tadi itu jiwa-jiwa perangnya yang itu ada melawan penjajah dan saya itu penggemar film rumah saya ke kota melita itu kira-kira ada 6 kg kalau 6 ton itu naik sepeda pancal waktu itu masih ingat biskopnya itu namanya irama terus saya suatu saat pengen membuat biskop jadi orang-orang kampung pemuda saya kumpulkan ayo biskop di karcis biskop waktu itu duit masih binggol sama sen itu masih laku akhirnya depan halaman rumah saya di siapapun di wak diri-keliling dengan belarak gitu ya diberi loket orang-orang beli tiket beli karcis pada nonton gitu bayar dengan uang sen uang binggol gitu ceritanya apa ceritanya perang saya membuat misalnya segini sewayang segini-gini yang saya kasih gape terus disini ada lampu lampu teplok itu ya saya kasih kerobong terus saya kasih sinar kesana kalau ini dijalankan di depannya kan ceritanya disana jadi tank melawan jual 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 sistemnya murut ini tapi yang menonton penuh penuh duit senen duitnya itu dapat berapa binggol berapa begitu ya tapi teman-teman saya kumpulkan dah itu orang tua orang tua di desa itu teman-teman saya kumpulkan mudah ini adalah peristiwa sejarah duit ini semua tidak boleh minta saya pun tidak boleh pakai mari duit ini kita tanam di depan rumah saya biar nanti anak cucu anak cucu bawa merawan di jadi disitu terus ternyata Bung Karno pada tahun 1947 itu pada waktu setelah memproklamirkan kemerdekaan Bung Karno harus mandiri dan kuat untuk kuat itu pada waktu itu kan harus punya bank nah, Bung Karno waktu itu membuat duit yang duitnya bundir-bundir segini, ada tulisannya Republik Indonesia 1947 yang satu gambarnya Bung Karno yang balik, yang balik gambarnya Chris silang gini, itu masih saya simpen saya simpen besok suatu saat itu, siapa tahu kalau itu Bung Karno punya modal yang ditaruh di situ untuk apa? ya untuk perkembangan ajaran Bung Karno selanjutnya kalau memang ada nilainya oke, sebelum saya lanjut ke biografi yang jadi tadi, ngomong soal politik, supaya kemudian orang berpolitik itu tidak nah, ketika menjadi pendapat ketika bisa bergantrosi apakah kemudian setiap orang yang menari-nari di atas penderitaan orang lain yang dia cari keuntungan pasti akan kena karma alah, karma besar kira-kira yang jati pasti, karena banyak banyak keputusan-keputusan yang membingungkan kepada umat itu sendiri umat itu sendiri yang kedua karena apa leluhur kita ribuan tahun yang lalu sudah mengenal istilah pegeblok pegeblok itu dimanapun kapanpun bisa juga dimanapun termasuk di seluruh dunia ini karena pegeblok itu sebenarnya adalah suatu virus yang ada sedemikian rupa sehingga virus itu suatu saat akan bekerja untuk sesuai dengan hukumnya untuk apa untuk membuat keseimbangan ekosistem kehidupan manusia jangan sampai kita nanti itu justru hancur oleh situasi yang dipolitisir oleh oleh pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan sekarang ini kan di tengah-tengah pemilihan pilpres ya itu banyak faktor-faktor ek yang nunggang dalam kepentingan situasi ini untuk kepentingan mereka masing-masing dalam hal ini tujuan saya hanya satu jangan sampai ada gerakan-gerakan yang pengen merubah negara Pancasila itu menjadi negara agama itu nah saya berpolitik itu sebelum itu perlu dijelaskan arti politik ya oleh karena itu kenapa mesti dijelaskan supaya orang-orang yang berpolitik memakai cap politik tidak ngawur karena kalau ngawur nanti jadinya ya seperti sekarang ini negara kita sudah berubah tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan tapi masih ngopet terolong terima kasih terima kasih terima kasih